Sejumlah nama semakin menguat menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto yang siap beradu di Pilpres 2024. Ketua DPP-PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebut, dari semula 10 nama yang masuk dalam radar bakal cawa pres Ganjar Pranowo, kini sudah mengerucut menjadi 5 nama. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Muka-muka yang jadi Mbak Puan. Selainnya, apakah Pak Erick dan nama Pak Sandiaga juga? Pak Sandiaga, Pak Erick, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap semuanya, Mbak. Mantap. Akan ada ke taman lagi, Mbak? Ada jalan keseneng kita. Ada 10 nama, tapi sekarang sudah mulai mengerucut kelima nama. Disebutnya nama Agus Harimurti Yudhoyono tentunya menjadi hal yang menarik. Pasalnya, Partai Demokrat yang dikemudikan oleh Ahaye merupakan salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun hingga saat ini, Demokrat tetap memastikan komitmennya dalam mendukung baca pres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, bagaimanapun kami saat ini posisinya sudah tegas dan jelas, kami di koalisi perubahan dengan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon pres kami. Inilah jalan politik yang ditentukan oleh Partai Demokrat sampai dengan saat ini. Meski nama Ketua Umum salah satu partai pendukungnya masuk radar bakal cawa pres kubu tandingan, toh Anies Baswedan tetap memilih merahasiakan calon pendampingnya di Pilpres tahun depan. Anies berkilah masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Kita tahu dulu nggak jadi kejutan lagi. Tidak, kira-kira siapa, Pak? Ya, kalau diumumnya sekarang nggak kejutan. Tidak mudah nanti, tapi udah waktunya, Pak. Nantilah waktunya, pada waktunya ada, tiba-tiba, insya Allah itu nggak. Kalau juga semuanya juga baik-baik, kami sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita. Satu lagi bakal calon presiden yang juga dinanti pendampingnya adalah Prabowo Subianto. Sejumlah nama digadang, mulai dari Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang merupakan mitra koalisi Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, hingga Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI. Namun saat ini, nama Erick Thohir kian menguat, seiring sejumlah pertemuan antara keduanya. Hingga Presiden Jokowi, yang dianggap gencar menjodohkan Prabowo dan Erick, meski hal tersebut dibantah sang Presiden. Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Gak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Lalu kapan ketiga bakal calon Presiden ini siap mengumumkan bakal pendampingnya di Pilpres tahun depan?